Halo Autolover, balik lagi bersama saya, Mahmudi Prasya, masih di channel yang sama di automotive.net Saat ini saya berada di JBA Pekan Baru, hari ini kita mau update bro, sebelum proses lelang Kalaupun nanti ada harga, berarti ini harga minggu kemarin ya, kita campur aja sama mobil niaga yang ada di sana Truk-truk, ada Fuso, ada Kanter, tapi untuk lelang di Selasa enggaknya, kita belum tahu, yang penting kita update aja Dan ada juga mobil itu direct di sana, yang Fortuner kemarin itu sudah ada harganya di lot nomor 2 Nanti di kategori mobil passenger, kemudian yang ini, Votranger ini tahun 2012, ini cuma di angka 30 jutaan ya bro Ini tombang nih, kalau teman-teman mau modifikasi, dia jadi inraptor atau F1-50 Kemudian ada S1, dan untuk ragasa yang 30 jutaan ternyata sudah enggak ada, sudah sold out, sudah terjual Tata senon tahun 2017, 60 jutaan Oke langsung aja, kita lihat video lengkapnya di otomotiv.net Terima kasih telah menonton 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 Tuh 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 Terima kasih telah menonton Tuh 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 Yang satu udah berangkat Nah kemudian yang ini Ini kemarin harganya Diangkat 75 juta Kalau gak salah ini bro Tahun 2008 Kelengkapannya kayak gini Kepala harus diperbaiki Pintu kayaknya kurang presisi Pintunya Pintu kurang presisi Ini bisa dibuka Nah interiornya kayak gini Dashboardnya Untuk bagian bawah gak ada Ini bagian bawah gak ada Jadi mobil ini Hidup tapi batuk-batuk bro Ya urep tapi batuk-batuk Ditutup Itu bodi bawah Tuh bodi bawah sana Itu was agak keropos sih 75 juta ini Tahun 2008 Ya itu ditutup Tau ya ditutup sebelah atas Gak mau nutup pas gitu Sasisnya ada Masih oke kok semuanya Sasis Dan mobilnya hidup Baknya pull bak kayu Pull bak kayu 75 juta ini harga kemarin 75 juta tapi Bumper sama Bumpernya gak ada ya Bumper gak ada Ya harus diperbaiki Lagi lah Kelengkapan Sebian-sebiannya ada Wiper ada Kaca pun gak pecah Baknya bak kayu Ya perlu perbaikan lagi lah Karena untuk tahun 2008 Belum power steering ya Oke next Kita ke Sebelah sini Nah ini Tata Shannon kemarin Ada yang nanyain Ini rata-rata harganya Di angka 65 jutaan Tahun 2017 Tapi kondisinya Rauh rep Bro Mesinnya Mati Dan ada yang nanya Kalau untuk perbaikan mesin Di pekan baru sih ada ya Bengkel Tata Ini X dari Perusahaan tersebut Tapi terkadang dia Pesan seperpat tuh Agak lama Itu loh Ya Tergantung kerusakan Yang pasti mesinnya gak hidup Dan kemudian Kalau Saran saya itu Yang ada Seperpat Yang masih tersedia Dan masih eksis Untuk bengkel Tata tuh Ada di Pelembang Kalau kita mau masuk ke Arah Tol Itu belok kanan terminal Flyover Sebelah kiri Sebelum Flyover ya Sebelah kiri Itu ada Tata Pelembang Dan saya sudah Pernah kesana Silahkan aja Ditemui Ada namanya Bapak Yoga Disana Itu marketing Sales marketing Eksekutifnya disana Ya Ini 65 jutaan Double cabin 2200 cc 4 silinder Tahun 2017 Cuman mesinnya Toks yang mati bro Kalau yang lainnya Masih Lumayan lah R3 itu Belum laku Sampai sekarang Karena tinggi Terus ada Ragasa itu juga Sampai saat ini Dan kemarin Ada yang nanyain L300X Laka Berapa Belum keluar harganya Mas bro ya L300X Laka Belum keluar Tapi kalau Fortune yang disini Kemarin Yang ada nanyain Kok ditutup stiker Itu sudah keluar Harga itu di depan Nomor lot 2 Besok Hari Selasa lelang Oke Terus Suzuki 2021 44 juta Kondisi remek Nah disini Ada Heswan 60 jutaan Tahun 2012 Kalau gak salah Ya betul Tahun 2012 Ini Heswan Jenis Starek 2500 cc 4 silinder Dia solar Starek berarti Artinya Yang manual Nah Oke ada yang nanyain Ada yang nanyain lagi Ini Mobil Ford Ranger Ford Ranger ini Tahun 2012 Ada yang nanya Bro Kenapa kap mesinnya Ford Ranger kok gak dibuka Buka Untuk apa dibuka kap mesinnya Mesinnya sudah berserak disini Ini Transmisi disini Tuh Mesinnya ada di dalam kabin Semua ini Nih Mesinnya dalam kabin tuh Blok-bloknya semua disitu Lo ngapain tak buka Dalamannya Loh Dibuka pun ompong Dalamnya tuh gak ada apa-apanya Loh apa Arbidelok Ya cuman kap doang tuh Loh Ompong ke dalamnya tuh Tahun 2012 T6 Kalau untuk modifikasi ya bagus sih Cuman 34 juta nih Pajak mati dari tahun 2019 Ya Terus ada Ford Fiesta Ini tipe sedan Harganya 40 jutaan 40 jutaan Grillnya gak ada Tapi grillnya ada di dalam sana Kalau gak salah Tuh Nah itu Itu grillnya di dalam tuh Itu ada grillnya di dalam Ada tutup Mobilnya juga bro Dia nanya kerusakannya apa Gak tau yang jelas Mesinnya gak hidup Mesinnya gak urep Jadi kondisinya seperti itu Adanya Di tempat lelang tuh ya Oke Itu aja update-nya Untuk kali ini Ya Derek maupun JBA Eh Maupun Niaga Sampai jumpa Di video berikutnya Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Otomotif Selalu Selamat menikmati